hai 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 teman-teman semuanya assalamualaikum gimana kabarnya semoga sehat selalu ya lanjut family trip kita jadi sekarang itu kita memasuki hari kelima ya dan kita akan meninggalkan melaka menuju ke Kuala Lumpur dari kita naik grab ya dari Swiss Garden yang bilang jadi TBS terminal bersepadu selatan jadi emang ini videonya aku persingkat TBS itu terminal bersepadu selatan ya ini terminal yang ada di Kuala Lumpur jadi tadi kita dari naik grab itu turun ke Malaka Sentral kemudian naik bus menuju ke TBS ini teman-teman perjalanan dari Malaka Sentral menuju ke TBS ini kurang lebih memakan waktu satu setengah sampai dua jam ya jadi total kalau keluar dari hotel itu ya sekitar dua setengah jam dari TBS menuju ke KL Sentral jadi di Kuala Lumpur nanti kami menginap diisi hotel itu hotel di dekat KL Sentral ya di wilayah KL Sentral gitu nah dari TBS ini nanti kita tempuh dengan menggunakan LRT jadi sekarang kita cari stasiun LRT beli tiket oke laluan ke Lana Jaya di klik kita mau ke KL Sentral Kak oke tiga oke terus satu lagi tiga oke uangnya dimasukkan Kak masukkan sini uang lima ringgit terus masukkan 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 nah oke masukkan sudah tinggal nunggu token Kak tiga oke kembalian itu kembaliannya Kak kita gak berhasil ditempelkan yuk seperti tadi leh tempelkan oke jangan kalau teman-teman tuh jeli di hari kelima ini pakaian kami tuh sudah out-outan ya jadi sudah mulai kehabisan baju saya sudah pakai bajunya pakai anak-anak ini jadi memang selama lima hari tuh kami gak ngelondri sama sekali otomatis stok baju kami kan juga menipis ya dan Singapura tuh kami gak banyak belanja baju-baju untuk pergi gitu loh hanya kaos-kaos untuk kenang-kenangan aja jadi nanti di hari kelima ini setelah kita sampai ke hotel rencananya kami akan ngelondri jadi laundrinya self-service gitu lah oke skip perjalanan di LRT nya jadi kita sudah sampai di isi hotel ini hotel tuh recommended banget ya jadi dia berhadapan langsung dengan new central ya dan new central itu berada di daerah ke L central jadi ini di depan hotel itu ada ekskelator dan juga ada lift yang menghubungkan ke new centralnya teman-teman jadi kalau kita nanti mau kemana-mana itu deket enak gitu review isi hotelnya tipis-tipis aja ya jadi kalau papanya tuh sudah enam kali kalau gak salah nginep kesini sedangkan kami tuh baru dua kali ini ya jadi ini kami pesen yang twin bed tapi untuk empat orang jadi kasurnya tuh lumayan gede kalau gak salah ini sekitar 160 kali 200 mungkin ya kemudian lengkap juga kok fasilitasnya ada TV kemudian dibawahnya tuh ada kulkas ada mini bar kemudian ya karena untuk berempat ya otomatis air mineral eminitis dan sebagainya itu juga untuk empat tamu kamar mandinya ini enak juga kok temen-temen jadi sudah ada wastafel kemudian ada kloset ada sendal ada sendal juga ini biar suci gitu ya kemudian sudah dilengkapi juga dengan water heater untuk fasilitas kamar seperti ini harganya tuh sekitar 400-500an lah ya ratenya segitu dan itu belum termasuk sarapan ya dan memang kami gak sarapan di hotel karena ini tuh deket banget dengan daerah kuliner gitu kita lihat ada yang makan ya mas Gio ini ya Restoran nasikandar abc1 bistro kasih mas Gio oh ya teman-teman ee isi hotel tadi itu punya connecting door dengan salah satu resto yang terkenal disini ya yaitu abc bistro dan abc bistro sendiri lokasinya ada dua ada yang deket ada yang gandeng dengan isi hotel ada yang agak kebelakang gitu ya Nah yang agak kebelakang ini lokasinya itu deket banget dengan area laundry Jadi kami memutuskan untuk makan di ABC bistro yang belakang Jadi sistemnya kami tuh datang ke laundry dulu Kemudian beli koin kemudian nyalain si mesin cuci Sambil nunggu cucian ini selesai kami ke resto dulu ya untuk makan siang Baru nanti setelah makan siang selesai bertepatan juga dengan cucian kami selesai Dan ini tuh keluar sudah dalam kondisi kering ya teman-teman Jadi tinggal ngelipat aja Dan diisi hotel tadi itu disediakan fasilitas setrika Jadi enak gitu gak usah bingung-bingung lagi untuk nyetrika baju Memang biasanya kalau kami tuh melakukan road trip ya atau family trip seperti ini Dan durasinya tuh lebih dari 3 hari Otomatis kami bawa bajunya kan maksimal untuk 3-4 hari Dan itu nanti di tengah-tengah perjalanan kami pasti akan ngelondri teman-teman Dan itu efektif banget ya biar bawaan kita tuh juga gak terlalu banyak Biasanya kan gitu ya berangkat tuh bawaannya gak usah banyak-banyak Nanti pulangnya aja yang nambah Kelar urusan ngisi perut dan urusan pergobalan ya alias laundry Kita balik ke hotel kemudian istirahat sebentar Nunggu jam asar ya teman-teman Dan ini pada asar kami pergi ke Central Market Untuk rencananya sih nanti dari Central Market Kami akan menuju ke Petailing Street Jadi hari ini tuh hari kelima fokus untuk belanja-belanja saja teman-teman Akses transportasi dari isi hotel menuju ke Central Market ini juga gampang banget Teman-teman tinggal naik MRT aja ya Dan itu tinggal nyeberang aja ke stasiun yang ada di New Central tadi di KL Central Namanya juga Pasar Sen nih teman-teman Jadi yang dijual disini tuh kebanyakan adalah barang-barang kerajinan tangan Dan ketika kami tiba disini tuh banyak outlet yang tutup ya Mungkin karena masih dalam proses renovasi Jadi kami hanya sebentar aja di Ke jalan dari Pasar Sen nih ke Petaling Street Ini udah lumayan sore teman-teman Jadi kami memutuskan untuk pindah dari Central Market menuju ke Petaling Street Kita sekarang ada di Petaling Street Kio? Wah mas Kio Kakak Mama Cili 72 Kelapa seketewu 72 Tas-tas, hari pengen tas Kak, aku cukup Nanti di jalan saya Gak usah Gak usah Gak usah Kita pengen Ini ngurian loh Eh? Satu Beli apa nggak? Kakak pengen Pengen Anggak? Ya Pengen 7 tujuh tas kecil-ecil itu Eh? Gak kangge Sandal nggak? kak, apa sih yuk itu, ya sebuah dikit, oke eh, baga tapinya kaya kio mama, kaya kio mama kio, kio pakai tapi baru, coba lupakan tentang mix and match baju, ya, jadi kio ini kemarin di, mana ya oh, di Red Square, Malaka dia beli sendal jepit, ngeyel minta warna orange, sekarang di Petaling Street, ngeyel lagi, minta topi warnanya merah cabai, tuh merah cetar, jadi ya Allah, aku tuh udah kaya bawa jemuran jalan gitu ya kalau lagi sayang ini, selesai juga gede, kan enggak sakit kak, mau gak enggak yang bukan enggak pas lagi ya untuk lagi betul lagi ayo? ya? pas lagi oh ya di petaling street ini ada salah satu kuliner yang terkenal jadi selain durian disini juga terkenal dengan susu kedelainya temen-temen lebih tepatnya kim soya bin jadi punya pak kim gitu mungkin ya saya juga kurang paham tapi laris banget jadi ini antrinya lumayan panjang oke dan antri susu kedelai ini sekaligus mengakhiri vlog kita di family trip day kelima apakah setelah ini kami berhenti? belum ya jadi setelah pulang setelah selesai beli susu kedelai kami pulang ke hotel kemudian nunggu sholat maghrib dan setelah itu berkelana ke New Central jadi mall yang ada di seberang hotel tadi disitu tuh lengkap temen-temen untuk belanja oleh-oleh ya jajanan kemudian baju-baju dan sebagainya itu murah-murah banget oke terima kasih udah nonton vlog kami kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa bye-bye